Oke, Adian Nabi 20. Jadi apa sekarang harus dikerjakan dalam konteks polisi? Ada keterlian dengan politik, ada keterlian juga dengan kekerasan pada polisi sendiri, pada masyarakat. Apa yang dikerjakan? Tergantung polisinya begini loh. Ada polisi nembak polisi. Kemarin yang ngenes itu yang polisi membunuh ibunya. Oke. Semua peristiwa ini tergantung bagaimana kepolisiannya. Sama seperti dulu bagaimana ablinya. Oke, rakyat akan menentu apa? Tergantung bagaimana kepolisiannya. Termasuk DPR, termasuk KPK, termasuk lembaga-lembaga lain. Bagaimana dia bersikap ke situ nanti kemudian rakyat akan bermuara. Salah satu survei Litbang Kompas misalnya. Citra paling positif di antara lembaga negara tertinggi apa? TNI loh. Polisi itu 16% di bawah TNI. Coba diperiksa di survei Litbang Kompasnya. Artinya itu persepsi publik sudah seperti itu. Nah mau kemana polisi? Ditempatkan di mana segala yang tergantung dia. Dia setuju berarti ya. Di saat sekarang setuju berarti. Gini, tergantung dia. Kalau kemudian dia tidak mampu kemudian bersikap netral, oke, di bawah presiden, ketika kemudian presiden yang punya ambisi politik, kekuatan polisinya itu gede banget. Tapi kalau di bawah kementerian, menterinya punya ambisi politik, ya lebih kecil dari presiden yang kekuasaannya. Nah, yang kayak begini. Mampu nggak polisi menempatkan dirinya? Oke, saya tetap akan netral dimanapun. Ada peristiwa ini, panggil. Jelaskan, buktikan. Gampang, Bos. Jangan kemudian setiap pertanyaan dianggap musuh. Setiap wacana dianggap lawan. Setiap perbedaan pendapat dianggap sesuatu yang harus dihancurkan. Harus di... Nggak bisa. Baik. Oke, Gufron. Jadi Kompolnas, dalam solusi apa yang Anda tawarkan dalam posisi seperti sekarang ini? Ya, pertama tentu saja kita perlu menudukan semua persoalan ya. Udah secara jelas ya. Dari kasus-kasus yang ini ya. Maksudnya yang muncul belakangan ini. Apakah itu masalah orang, personil, atau masalah institusi? Menurut Anda? Nah, menurut saya apa yang terjadi... Maksudnya kasus-kasus yang muncul ini berkaitan dengan... Karena di polisi ini kan ada polisi yang baik, ada yang buruk gitu loh. Nah, tentu saja terhadap yang misalnya anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, perlu ada penindakan-penindakan gitu kan, terkait dengan dunga-dungan pelanggaran yang ada. Nah, menurut saya kalau dianalisis secara lebih dalam, ini kan problemnya soal kontrol, soal pengawasan, akuntabilitas. Menurut saya itu yang sekarang penting untuk dipastikan bagaimana ke depan ini agenda yang perlu dibenahi, diperbaiki, dan diperkuat. Itu yang penting untuk didorong daripada misalnya soal reposisi yang sebenarnya itu masih debatable gitu. Oke, jadi posisi Anda adalah tetap seperti sekarang tapi kontrolnya diperkuat. Karena Anda menjamin juga misalnya dengan meletakkan di bawah kementerian apakah dia akan bebas dari pengaruh politik. Oke, Bung Hindarsam. Ya, kita kan melihatnya lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Jadi, sebuah kebijakan dan ide-ide yang timbul itu harus berdasarkan suatu hal yang sifatnya komprehensif. Apakah bukan timbul itu akibat hanya karena masalah oknum-oknum polisi yang berbuat, atau ada masalah terakhir di masalah pilkada ini saja, apakah itu cukup untuk mereposisi hal tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua juga kan, ini kan hal yang sangat fundamental sekali. Kalau kita tadi judulnya tadi, kita bicara polisi, ya Pak Polri di bawah kemendagri. Kalau mendagrinya adalah kader partai politik, Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan bagaimana politisasi itu akan jauh lebih masif lagi ke depannya. Kalau presidennya kader partai politik. Muradi, jadi apa solusinya yang lebih konkret bisa dikerjakan? Kan di bawah kepala negara, kan seharusnya dari kepala negara, di bawah presiden. Jadi, itu yang ideal saya kira. Nah, sekarang mau apa? Kontroversi berarti banyak yang terjadi? Ya, memang ada dua opsi. Opsi pertama, apa namanya, presiden yang sekarang, presiden hari ini, itu bisa memanggil Kapolri. Memanggil Kapolri? Kapolri untuk menjelaskan kontroversi ini betul atau tidak. Kenapa? Karena ini juga bagian dari pengawasan tadi. Saya kira tadi yang sama Nadia dengan komponen, betul itu. Bahwa perlu ada stimulasi bahwa memang laporan ini bukan berdiri sendiri. Kenapa? Kenapa dipanggil? Supaya tadi bahasanya bahwa Kapolri, sorry, pimpinan Polri tetap punya tanggung jawab di situ. Itu pun yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata misalnya masih berlaku seperti itu, saya kira memang pimpinan negara ini harus bisa mempertimbangkan untuk proses pergantian. Pergantian? Kapolri. Karena posisi Kapolri itu yang paling bertanggung jawab terkait dengan sinyal men yang ada saat ini. Artinya buat saya bukan menolak. Buat saya, apa namanya yang disampaikan Andian ini, yang disampaikan Andian ini adalah bagian dari sinyal men. Itu yang kemudian perlu juga direspon secara objektif oleh negara, katakan oleh pemerintah dalam ini. Baik, sebentar. Bum, Mbak Baru Peminta. Ya, saya melihat gini, tadi sudah saya mampaikan bahwa ini adalah problem sistemik. Kita tidak bisa bertahan hanya pada persoalan personal saja. Karena kalau tidak ada perubahan sistem, tetap saja seperti ini. Ketika tahun 50-an misalnya, ketika Kapolri RS Sukanto, itu tadi Mas Muriady menyampaikan juga, itu ada berbagai partai itu. Tetap saja mereka tegak lurus pada negara. Tetapi juga tidak menjamin juga, kalau sekarang ini tidak menjamin, ketika berada di bawah Kapolri, ditarik-tarik untuk kepentingan politik kekuasaan seperti itu. Apakah, tadi kalau Bang Pengacara tadi menyampaikan, apakah ketika dimasukkan dalam kementerian, tidak bisa ditarik-tarik di secara politik, kalau kementerian yang ditarik di secara politik. Ini sama saja, bukan persoalan diletakkan di bawah kementerian atau diletakkan di bawah presiden, tapi masalah integritas dari personil Kapolri atau presiden. Ketika presiden memiliki fisik negarawan, amanlah Polri. Ketika Kapolri-nya tegak lurus pada negara, ya luruslah Polri. Tapi kan kita tidak bisa menjamin seutuhnya, bahwa ini akan terjadi seperti itu terus, bila tidak ada sistem kontrol yang kuat. Makanya, kalau sekarang ini, sesuai dengan TAP MPR misalnya, ini ya, salah satu langkahnya adalah menguatkan lembaga kepolisian nasional dalam bentuk undang-undang tersendiri, bukan seperti sekarang, di dalam undang-undang Polri. Sekarang, Kapolah masuk dalam undang-undang Polri. Akhirnya, apakah ketika masuk dalam undang-undang Polri, Kompolah menjadi subordinasi kepolisian. Oke, baik. Sekarang ini jadi alat legitimasi dari kebijakan-kebijakan kepolisian. Oke, thank you. Bang Bambang, Bung Adian, Muradi, Bang Hendarsam, dan Gufron. Kontroversi posisi polisi dalam kancah politik maupun kemasyarakatan membutuhkan instrospeksi mendalam dan butuh penyelesaian. Kekuatan politik juga harus ikut menjaga agar polisi tak terbawa arus politik. Segala opsi perlu dibuka untuk mendapatkan polisi yang betul-betul mengayomi dan melindungi masyarakat karena operasional polisi juga dibiayai oleh pajak rakyat. Demikian satu menjaga forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!